Pendekar rambut emas jelit 8. Hektometer, aku dapat memberikan jaminan apa saja. Tartarkan. Tapi aku juga ragu apakah kata-katamu juga benar. Apakah kau tidak mengada-ada dan sengaja menutupi persoalan sebenarnya? Maksudmu? Aku khawatir kau mengarang cerita belaka tentang tiga orang iblis itu. Juga tentang utusan yang terbunuh itu. Ah, kau tak percaya. Sama seperti dirimu yang juga meragukan keterangan Buciangkun. Gurba menjublak. Dia mendadak dipukul balik oleh kecurigaan Kaisar yang juga tidak percaya pula keterangan Buciangkun. Tapi Gurba yang mendengus mendengar omongan lawan tiba-tiba berseru, Kaisar yang mulia, aku bukan laki-laki pengecut yang harus mengelak dari perbuatan sendiri. Aku dan bangsaku benar-benar tak tahu akan orang-orang utusanmu itu. Kalau aku bohong biarlah. Arwah leluhawurku mengutuk aku seumur hidup. Oktober, aku juga memberikan kesaksian yang sama. Kalau aku bersekongkol dengan tiga iblis itu, biarlah arwah leluhawurku juga mengutuk aku seumur hidup. Gurba tertegun. Dia melihat Kaisar bersungguh-sungguh, metu yang bersinar itu tak berkedip memandang matanya, penuh kesungguhan dan jujur. Dan Gurba yang tentu saja tak mungkin tidak percaya pada lawan yang sudah bersikap ksatria ini lalu mandur melepas Buciangkun dengan muka merah. Sadar bahwa kiranya permusuhan itu disulut oleh pihak ketiga, entah siapa, yang membunuh utusan Kaisar dan terjadi kesalahpahaman yang hebat ini hingga dua belah pihak jatuh korban, timbul peperangan dan masing-masing sama-sama menderita rugi. Tapi ingat pada si Yautin Kwei dan dua temannya itu yang muncul di perkemahannya tiba-tiba Gurba mengeram dan menjura pada Kaisar, untuk pertama kalinya menghormat lawan. Seri Baginda, kiranya kita sama-sama terjebak oleh musuh yang tak bertanggung jawab. Biarlah ku selidiki hal itu dan maaf atas semua kejadian yang tidak menyenangkan ini. Aku berjanji akan menangkap Biangkeladi ini dan kelak membawanya kepadamu. Kaisar tersenyum. Boleh, dan maaf pula atas semua sikap pihakku, tar-tsrkan. Betapapun kita kini menyadari bahwa permusuhan kita dicetuskan atas dasar kesalahpahaman. Kutunggu janjimu. Gurba tak banyak bicara lagi. Sekarang dia maklum akan semua kejadian itu, marah dan geram. Pada Syao bin Kwei. Keras dugaannya bahwa iblis itulah yang menjadi gara-gara. Bahkan mungkin utusan Kaisar dibunuh pula oleh belis ini dan kawan-kawannya. Dan Gurba yang marah membalikan tubuh tiba-tiba berkelebat meninggalkan Kaisar, melewati kepala banyak orang dan sebentar saja sudah keluar dari istana. Tapi Bin Yo yang bangkit berdiri tiba-tiba berteriak padanya, Gurba terkejut. Dia berhenti dan melihat selir Kaisar itu terseduh-seduh mengejarnya, menubruk dan memeluk kakinya dengan air matu bercucuran. Dan Bin Yo yang menyesal atas semua kejadian di malam itu dan sudah mengguguk di kaki raksasa ini berkata dengan pundak berguncang-guncang. Maafkan aku, Hanggoda. Aku hanya melaksanakan tugas atas perintah junjunganku. Aku menyesal, aku ikut bersalah. Gurba mengerutkan kening. Pernyataan itu bahkan membuat hatinya tertusuk, tapi Kaisar yang melangkah maju tiba-tiba berseru. Tartarkan, selirku telah menjadi istrimu. Aku ingin bersahabat, ku persembahkan selirku itu untukmu. Gurba terkejut. Tapi Kaisar yang tertawa dan mengangkat bangun Bin Yo tiba-tiba menepuk pundak wanita itu. Bin Yo, kau rupanya kagum pada raksasa ini. Dia memang patut menjadi pelindungmu. Ikut dan keluarlah dari kaputren. Bin Yo mengangguk. Terima kasih, Sri Baginda. Tapi hamba, di. Tak perlu khawatir. Tartarkan akan menerimamu. Sebagai tanda persahabatan. Gurba semakin terkejut. Saat itu suasana sudah bukan suasana permusuhan lagi. Masing-masing menyadari bahwa mereka dikerjai orang lain. Mungkin Syao bin KWI dan kawan-kawannya itu. Tapi Gurba yang teringat pada Salima dan diam-diam mengharap semuanya itu tiba-tiba mundur dan menggeleng dengan muka pucat. Tidak, jangan Sri Baginda raksasa itu menggigil. Aku, aku belum niat untuk mempunyai istri. Ah, Kaisar tersenyum. Bini mau cukup menjadi selirmu saja. Tartarkan. Tak perlu menjadi istri atau permaisuri. Aku tahu keinginanmu pada semuimu yang gagah perkasa itu. Gurba seketika tertegun. Dia menjadi merah. Oleh kata-kata ini, tapi ingat bahwa Bini mahannya menjadi penghalang saja di perjalanan dan mungkin suku bangsanya tak cocok pada selir ini, tiba-tiba Gurba menjadi bingung. Tapi Kaisar Hiwanti yang rupanya bermata tajam dan awas pandangan itu dapat membaca isi hatinya. Karena begitu Kaisar ini melangkah maju dan menepuk pundaknya Kaisar ini berkata, Tartarkan. Bini yo dapat kau titipkan di sini apabila kau keberatan. Dia sah menjadi milikimu. Aku tak akan mengganggunya. Dan bila sewaktu-waktu keadaan sudah mengijankan kau boleh membawanya pergi kapan saja. Aku tahu kerepotanmu. Aku tahu tak suku bangsamu yang keras dan belum dapat menerima bangsa Han. Gurba tak dapat bicara lagi. Sekarang dia harus menyerah, tak mau melukai Kaisar karena Kaisar telah tulus memberikan selirnya demi persahabatan. Hal yang tentu saja sukar ditolak dan mau tak mau harus diterima, dan gurba yang mengangguk mengucap terima kasih. Akhir Fah berkata, Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, Sri Baginda. Bini ma boleh tinggal di sini dulu sampai semua kesibukanku selesai. Aku masih harus mencari biang penyakit itu. Orang-orang yang telah membuat kita bermusuhan. Kaisar Girang. Boleh, dan kapn saja kau boleh ke Kaputren, Tartarkan. Aku memberi izin khusus padamu untuk menengok Biniu. Gurba semburat. Kata-kata itu mempunyai arti yang dalam, melihat Biniu mar melirik dan menghapus air matanya. Tapi begitu dia mengangguk dan memutar tubuh tiba-tiba gurba tak mau diganggu lagi dan melompat keluar. Gerakannya seperti iblis lenyap begitu saja di luar gerbang istana. Dan ketika guru A melompati tembok dan hilang dar pandangan mata maka raksasa ini menjadi buah bibir yang tidak kalah. Hangat dengan pembicaraan ketika Kim MOU yang dulu membuat gegar di kota raja. Sama-sama membuat orang kagum dan gentar. Tapi begitu raksasa itu lenyap di luar sana dan kaisar masuk ke dalam maka semua pengawal bekerja keras sibuk merawat yang luka atau tewas. Tak kurang dari 300 korban. Dan ketika semuanya melupakan kejadian itu dan Bu Chiang Kun sendiri bersama Cu Chiang Kun kakak beradik mengobati lukanya maka jauh di luar sana gurba tiba kembali di perkemahan suku bangsanya, tertegur dan hampir tak percaya melihat apa yang terjadi. Bahwa mayat bergelimpangan di sana sini, disertai banjir darah dibalik tumpukan senjata-senjata yang patah. Tapi begitu raksasa itu sadar dan melihat siga berlutut terseduh-seduh menghadapi ratusan mayat mendadak gurba mencelat dan sudah menghadapi pembantunya ini, membentak dan mengejutkan pemuda tartar itu akan kehadiran pemimpinnya, mendengar suara apa yang terjadi, mendengar siga terisak-isak menceritakan semua kejadian itu dari awal sampai akhir. Dan begitu gurba mendengar dengan jelas tiba-tiba raksasa ini mengeluarkan pekek yang membuat tanah tergetar, langit seakan roboh dan siga sendiri terlempar oleh getaran suara yang amat dasyat itu, Dan ketika gurba menyebut-nyebut nama siubin kwei dan raksasa itu gemetar seluruh tubuhnya tiba-tiba gurba menjejakan kaki lenyap dari tempat itu. Siga, kembali keluar tembok besar. Tunggu aku di sana. Siga mematung. Dia hanya mendengar pesan singkat itu, seruan penuh gusar yang amat dalam. Kemarahan serta sakit hati penuh dendam. Tapi karena Tang Satarar memang sudah pecah dan semraut takaruan akhirnya pemuda tartar ini bangkit terhuyung dan mengangguk lemah, mengumpulkan sisa-sisa anak buahnya yang tidak berarti. Dan begitu dia mengajak mereka berangkat akhirnya rombongan kecil ini meninggalkan bekas perkemahan yang porak-poranda itu. Agaknya cukup lama kita meninggalkan Kim MONG, mari kita ikuti dulu kisah pendekar ini. Berhasilkah dia mengejar sumuinya? Berhasilkah dia meredakan kemarahan sumuinya itu? Ternyata tidak. Salima telah lenyap mengerahkan ginkangnya, masuk ke luar hutan tak mau dipanggil suhengnya itu. Dan ketika dua hari kejar-mengejar itu berakhir di luar hutan cemara mendadak tanpa sadar Kim MONG tiba di Ciciou. Inilah tempat di mana Bupati Wong memerintah. Bupati yang jujur dan keras pendirian. Dan Kim MONG yang putus asa dan sedih melihat sumuinya tak mau diajak bicara tiba-tiba berpikir untuk menemui Ciawocun, gadis cantik putri Bupati Wong itu. Tentu saja kedatangannya disambut girang oleh Bupati itu. Langsung menubruk dan terisak-isak memeluk pendekar ini. Tapi ketika Wong Taijin mengguguk dan istrinya muncul menjerit berlutut di depan pendekar ini mendadak Kim MONG terkejut dan terkesima. Taijin, ada apa? Mana Ciawocun? Bupati itu tak dapat menjawab. Dia menucurkan air matu dengan dras sekali, tapi ketika kedukaannya reda dan Bupati itu menekan semua himpitan batinnya maka orang tua yang gemetar menggigit bibir ini berkata, Ciawocun tak ada di sini, Taihiap. Putriku itu dikurung di istana dingin beberapa bulan yang lalu. Ah, apa itu istana dingin? Di mana letaknya? Apa yang terjadi? Bupati Wong menghapus air matnya. Mari duduk dulu, Taihiap. Aku akan meneritakannya searah urut. Aku bertubi-tubi mendapat cobaan, dan ketika Kim MONG duduk dan dua suami istri itu memandangnya penuh harap maka Bupati ini berkata, Taihiap, kami mengharap pertolonganmu. Tanpa kau Ciawocun akan celaka. Ya tapi apa yang terjadi, Taijin? Mana pula hokbuan pengawamu? Bupati Wong menarik nafas, sedih sekali. Dia ku suruh mencarimu, Taihiap. Tapi sampai hari ini tak kunjung pulang. Baiklah dengarkan ceritaku, dan Wang Taijin yang mulai bercerita tentang kejadian itu lalu secara urut menceritakan peristiwa yang dia alami. Betapa putrinya terpilih olah kaisar, lewat Mao Taijin memanggil putrinya itu dan membawanya ke kota raja. Tapi karena menteri Mao adalah menteri yang metu duitan dan menahan Cao Ken kalau Wang Taijin belum membayarkan uang jasa sebanyak 500 ons emas untuk budi kebaikannya mempertemukan Cao Chun pada kaisar maka gadis yang seharusnya sudah sampai di istana itu tak jadi menghadap kaisar gara-gara pola menteri ini. Dan Wang Taijin harus berjuang keras. Menemui menteri itu dan bentrok di rumahnya, gagal dan menemui atasannya Gubernur Liang, gagal lagi dan akhirnya menghadap Han Taijin penasehat kaisar itu. Tapi ketika untuk yang terakhir ini pun gagal dan bupati itu putus asa maka bupati ini kembali pulang dengan tangan hampa, menangis sepanjang hari. Kami tak berdaya lagi, Taihiap kami merasa gagal dan putus asa menghadapi menteri yang kuat kedudukannya itu. Mao Taijin banyak dilindungi menteri-menteri lain, dia culas dan licik. Kim Emohu Eng mengerutkan kening, marah, jadi Cao Chun sekarang ditahan di istana dingin Taijin. Di mana tempat itu? Di luar kota raja, Taihiap. Dekat bukit Niusan aku tak dapat mendatangi tempat itu karena dijaga ketat oleh pengawal-pengawal tangguh dan temboknya pun tinggi. Baik, aku akan kesana Kim Emohu Eng bangkit berdiri. Aku akan membawa kembali Cao Chun padamu, Taijin. Dan jangan khawatir aku akan membawa puterimu dengan selamat. Ah, kau mau membantu kami, Taihiap tentu saja. Bukankah kau diperlakukan? Semenamena, Taijin. Dan akan ku cari menteri Shimao itu. Akan ku hajar dia. Wang Taijin girang. Dia sudah menjatuhkan diri berlutut di kaki pendekar ini, air matanya kembali bercucuran seperti tadi. Bukan sedih melainkan penuh harap dan kegembiraan besar, yakin akan kesaktian pemuda ini dan dapat berkumpul lagi dengan puterinya tercinta itu. Dan Bupati Wang yang terisak di kaki pendekar rambut emas berkata menggigil. Taihiap, beribu terima kasih atas perhatianmu yang tak terhingga ini. Kami ibu dan ayah tak dapat menahan rindu lagi untuk bertemu dengan Cao Chun. Kembalilah cepat-cepat, istana dingin tiada ubahnya penjara seumur hidup bagi putriku itu. Sudahlah, Kim Emohu Eng mengangkat bangun bupati ini. Aku dan Cao Chun seperti kakak dan adik, Taijin. Tak perlu mengucap terima kasih karena itu adalah tugasku juga dan begitu Bupati Wang bangun berdiri tiba-tiba pendekar rambut emas berkelebat lenyap meninggalkan tempat itu. Taihiap, terima kasih. Hati-hati. Kim Emohu Eng tersenyum di kejauhan. Sebenarnya dia terkejut mendengar berita itu, tak menyangka menteri Mao bertindak terlampau jauh dengan menawan Cao Chun. Meskipun tampaknya gadis itu ditaruh baik-baik di istana dingin, tempat di mana kaisar biasanya memilih calon-calon selir baru untuk mengganti selir-selir yang dianggap tua dan Kim Emohu Eng yang langsung menuju ke istana dingin untuk menolong Cao Chun. Tiba-tiba sejenak melupakan urusannya sendiri dengan semuanya itu, Salima. Dan ketika sore itu dia tiba di Bukit Niusan dan mencari di mana letaknya istana dingin ini maka Kim Emohu Eng tertegun ketika dia menemukan tempat itu. Istana dingin kiranya terletak di atas bukit. Menjulang kokoh di puncak gunung kecil itu, terlindung pepohonan besar yang mengelilingi hampir seluruh bangunan hingga menimbulkan kesan sejuk bahkan dingin. Jadi cocok dengan nama istana itu. Tapi karena tempat itu di atas bukit dan para penjaga dapat bebas memandang ke bawah sementara orang di bawah tentu ketahuan kalau mendeki ke atas maka Kim Emohu Eng meagerutkan alis melihat keadaan ini. Hanya ada satu jalan khusus yang dibuatkan menuju puncak. Tentunya untuk kaisar dan rombongannya kalau tertirah ke situ. Jadi yang lain adalah semak belukari yang tidak begitu tinggi karena selalu dibabat, agaknya sengaja dilakukan begitu agar pendatang liar dapat terlihat kalau coba. Coba mendatangi istana dingin. Dan Kim Emohu Eng yang tentu saja tertegun melihat semuanya ini lalu berhenti dan semakin dalam mengerutkan kening. Jarak ke puncak bukit sekitar 800 meter. Cukup panjang, tak mungkin bagi orang yang hebat sekalipun untuk datang tanpa ketahuan. Jangankan orang, burung yang terbang pun dapat terlihat. Dan karena Kim Emohu Eng tak bermaksud membuat kekacauan dan kedatangannya itu adalah untuk membawa cao cuho maka tak ada lain jalan kecuali dia menunggu datangnya gelap. Begitulah. Kim Emohu Eng lalu melompat ke atas pohon, bersandar dan tidur-tidur ayam di situ, melamun, mengenang pertemuannya daagan cao cun dulu. Gadis cantik yang sanggup mengguncang hati itu. Berkulit bersih tapi keras dan jujur seperti ayahnya. Menghabiskan waktu sampai matahari tenggelam di ufuk barat. Dan ketika saat itu tiba dan malam mulai datang maka Kim Emohu Eng mempergunakan ginkangnya berkelebat menuju puncak. Tak ada kesukaran baginya, kegelapan malam cukup melindunginya. Dan ketika dia tiba di bawah istana dan menghadapi temboknya yang tebal menjung tinggi mendadak pendekar ini meajajakan kakinya melompat ke atas. Orang tentu kagum melihat perbuatan pendekar ini. Mumbul begitu saja dengan ringan dan enak, seolah kedua kakinya berpegas dan hinggap dengan mudah di puncak tembok yang tinggi. Tapi lampu, sorot yang tiba-tiba berkelebat dan memancar mengenai dirinya mendadak disusul teriakan kaget seorang pengawal, yang rupanya mengetahui kedatangannya, tanda tempat itu benar-benar dijaga ketat. Hei, siapa kau? Kim Emo Ueng terkejut. Dia terpaksa berjungkir balik dan menghilang menghindari lampu sorot itu, begitu cepat gerakannya hingga seperti iblis saja. Dan ketika dua orang pengawal datang berlari-lari dan menyorot tempat itu maka terdengar seruan heran dua penjaga itu. Eh, kemana dia? Setankah tadi? Kim Emo Ueng tertawa di tempat persembunyiannya. Dia telah menggelantung di sebuah Belandar, mirip kelelawar menunggu dua pengawal itu pergi. Berhati-hati karena sekarang dia tahu bahwa tempat itu benar-benar terdapat banyak penjaga. Mungkin ada yang bersembunyi dan tidak dia ketahui, seperti dua penjaga itu tadi misalnya. Dan ketika dua penjaga itu ribat-ribut dan menyorot ke lain-lain tempat tapi tak menemukan bayangan pendekarin akhirnya dua penjaga itu mengumpat dan kembali ke tempat jaganya tadi. Bangsat, rupanya kita kedatangan hantu. Yang lain juga mengomel. Mereka pergi tanpa curiga apa-apa lagi, tampak kedinginan seperti orang mengigil. Rupanya bulu Roma mereka berdiri karena lawan tak terlihat kemana. Menghilangnya, menganggap yang dilihatnya tadi adalah hantu atau siluman yang biasanya keluyuran di saat gelap tiba. Dan Kim Mou Eng yang turun kembali dari atas Belandar setelah dua penjaga pergi lalu menyelinap dan mulai memeriksa istana dingin itu. Kepandainya yang tinggi dan geraknya yang tanpa suara memungkinkan dia bergerak leluasa, berkali-kali menghindari pengawal yang juga ketat berjaga di dalam. Dan ketika dia mulai memasuki lorong-lorong kamar di mana calon selir disimpan akhirnya Kim Mou Eng terpaksa mengintai dan melubangi jendela untuk melihat di mana Chao Chun berada. Dan Kim Mou Eng tertegun. Dia melihat tak kurang dari seratus wanita cantik di situ, rata-rata di bawah 20 tahun dan berkulit bersih-bersih ranum dan menggerahkan karena mereka adalah gadis-gadis remaja yang masih belia adanya. Bahkan ada yang masih kekanak-knakan dan usianya tak lebih dari 15 tahun? Bukan main. Masih terlalu muda dan mengherankan bagaimana bisa berada di tempat itu, entah si pa yang membawa. Tapi karena semua wanita yang dicari itu tak terdapat Chao Chun puteri Wang Taijin akhirnya Kim Mou Eng mengerutkan kening dan bingung serta gelisah ke mana gadis itu disimpan. Tinggul dua kamar terakhir saji yang belum diselidiki, di bagian paling belakang dan agak ke dalam di mana. Lima orang pengawal tampak hilir mudik menjaga. Dan Kim Mou Eng yang harus berhati-hati mendekati tempat ini akhirnya melompat dan merayap di langit-langit ruangan. Hebat sekali. Pendekar itu rupanya memiliki ilmu yang disebut Pek Kou Ye Uchong ilmu merayap seperti cecak yang sepenuhnya mengandalkan Sinkang yang hebat di telapak tangan, melekat dan tak mungkin jatuh ketika merayap di langit-langit itu, menggantung dengan punggung di bawah. Persis toke. Dan ketika sebentar kemudian dia melewati kepala lima orang penjaga di bawah yang cukup tinggi jaraknya akhirnya perdekar ini tiba di ujung dan melompat berjungkir balik meletakkan kakinya di lantai. Kring. Suara ini mengejutkan kedua pihak. Kim Mou Eng terkejut karena secara tak sengaja dia menginjak seuntai benang emas, benang yang rupanya dipasang dengan kedua ujung dipasangi gemreng rangkap. Begitu benang terinjak otomatis gemreng ini berbunyi. Jadi semacam alarm, tanda bahaya, bagi yang masuk ke tempat itu tanpa izin. Dan Kim Mou Eng yang tentu saja terkejut dan melihat lima pengawal berseru kaget melihat kedatangannya tiba-tiba sudah diserang lima golok paujang yang mendesing menyambar tubuhnya. Hei, kau siluman keparat. Lima golok itu menyambar bersusulan. Kim Mou Eng harus bergerak cepat untuk menangkis lima serangan itu, mengerahkan sinkang di kedua tangan hingga golok mental pertemulengannya. Dan ketika lima orang itu terkejut dan golok terlepas dari tangan mereka tahu tabu jari Kim Mou Eng bergerak menotok dengan kecepatan luar biasa di belakang leher. Tuk-tuk. Lima orang itu roboh bergelimpangan. Mereka memang bukan tandingan pendekar ini, mudah saja dibabat dan berdebuk di lantai. Pingsan. Dan ketika Kim Mou Eng menghapus peluh karena dia khawatir keributan hecil itu bakal terdengar oleh pengawal-pengawal lain yang ada di sekitar situ, maka pendekar ini telah menendang lima tubuh itu ke sudut ruangan, tersembunyi di balik tanaman perdu terlindung kegelapan malam, tapi persis dia membersih lima penjaga yang pingsan ini mendadak pintu pertama dari dua kamar yang agak menyendiri ini terbuka dan seorang gadis bermata lebar muncul membelalakan matanya, terkejut melihat kedatangannya. Siapa kau? Kim Mou Eng tertegun. Dia terkesiap melihat gadis itu, mengira Chao Chun, terkejut melihat kedatangannya diketahui orang lain. Dan sementara gadis itu menunggu jawabannya dan Kim Mou Eng tersenyum lebar mendadak jari pendekar ini bergerak ke depan menotok dari jauh. Nona, kau masuklah kembali, tuk. Gadis itu roboh. Dia menimpa pintu kamarnya sendiri, membuat gegaduh, mengeluh dan terjengkang ke belakang. Tapi Kim Mou Eng yang telah berkelebat dan menyambar gadis itu tahu-tahu telah masuk ke kamar ini dan secepat kilat menutup pintunya, membungkam mulut gadis itu dan membaskan totokannya. Dan ketika gadis itu tertegun membelalakan matanya yang lebar jernih maka Kim Mou Eng membentak perlahan dengan ancaman dingin, jangan membuat ribut. Aku mencari seseorang di sini. Gadis itu menjublak. Sekarang dua pasang metu beradu, yang satu menggigil ketakutan sedang yang lain mencorong menakutkan. Tapi begitu gadis ini mengangguk dan melihat rambut Kim Mou Eng yang keemasan tiba-tiba dia berseru dengan wajah kegirangan. Kau Kim Mou Eng. Kim Mou Eng terkejut. Dari mana kau tahu? Siapa kau? Ah, kau Kim, Mou, Eng, kan gadis itu mengulang. Ya, klo begitu cocok. Kau cun menunggu-nunggumu selama ini. Dan gadis itu yang tiba-tiba tertawa menyambar lengan Kim Mou Eng. Mendadak menerobos keluar menuju kamar sebelah, menggedor pintunya keras sekali. Kau cun, kakakmu datang. Kim Mou Eng datang. Kim Mou Eng terkejut. Dia melihat gadis ini membuat ribut, khawatir pengawal datang dan agaknya terlampau gembira oleh kedatangannya ini. Tapi ketika pintu terbuka dan sesosok tubuh ramping bermuka pucat berdiri menggigil di dalam kamar tiba-tiba Kim Mou Eng tertegun melihat cao cun ada di situ. Kim Tuako. Kau cun. Dua orang itu sudah saling tuberuk. Kau cun menjerit dan terisak mendekat pendekar ini langsung menyusupkan mukanya dan menangis terseduh-seduh di dada pendekar itu. Tapi ketika bayangan pengawal tampak berkelebat datang tiba-tiba Kim Mou Eng lesat ke dalam mendorong gadis ini, menyuruh cao cun dan sementara gadis pertama yang belum dikenal Kim Mou Eng itu terkejut, sadar karena keributan kecil itu gara-gara ulahnya. Dan ketika pengawal datang dan bertanya kenapa mereka ribut, ribut maka gadis itu dan cao cun menjawab menggigil. Tidak-tidak apa-apa. Aku hanya teringat tayah dan kampung halamanku. Tapi mana sentek dan teman-temannya? Cao cun terkejut, sadar akan lima pengawal yang menjaga di situ, tak melihat mereka. Dapat menduga tentu dirobohkan kakak angkatnya tadi dan entah menggelepak di mana. Tapi gadis pertama yang tahu kejadian tadi dan bersikap tenang berkata kalem, mereka meronda ke belakang, sebentar tentu kembali, dan ketika pengawal itu percaya dan mengangguk pergi maka selamatlah Cao cun dari kecurigaan penjaga, berterima kasih pada temannya itu dan mengajak gadis pertama ini masuk. Dan begitu mereka menutup pintu maka Kim Moueng keluar menemui Cao cun, kembali ditubruk dan Cao cun melepaskan rindunya pada pendekar ini, terisak-isak tipi tak berani menangis terlampau keras. Dan ketika pendekar rambut emas mengusap rambutnya dan Cao cun tampak gembira tapi sedih akhirnya pendekar ini teringat gadis pertama itu, yang kini ada di dalam dan ikut mencucurkan air matu melihat kebahagiaan Cao cun, dan kegembiraannya. Cun moi, siapa temanmu ini? Cao cun teringat, melepaskan diri. Dia sahabatku, tuaku. Dia bernama Li Wan Hoa. Gadis itu memberi hormat. Kim Moueng, aku tak pantas disebut sahabat Cao cun. Aku teman biasa saja, penghiburnya. Ah, kau jangan main-main, Wan Hoa. Kau telah memberiku kekuatan dan semangat untuk bertahan hidup sampai saat ini, Cao cun menegur, memeluk gadis itu dan mencium pipinya. Dan ketika Wan Hoa tersenyum tapi muka yang berseri itu mendadak gelap tiba-tiba gadis ini pamit mohon diri. Cao cun, kau tentu ingin melepas rindumu. Pada Kim Tai Hiap ini. Biarlah aku menunggu di kamarku dulu. Hati-hati, jangan terlampau keras menangis. Cao cun menahan. Tidak, jangan Wan Hoa, Kim Tuako tak merasa terganggu oleh kehadiranmu. Bukankah begitu, Tuako? Tapi Wan Hoa yang tersenyum melepaskan diri mengerling pada Kim Moueng. Kim Tai Hiap. Cao cun ada banyak pembicaraan yang ingin disampaikan padamu. Biarlah aku menjaga di luar demi keamanan dan belum Cao cun menahan lagi tiba-tiba gadis itu sudah membuka pintu kamar, mandur dan keluar tanpa banyak cakap lagi, dipandang Cao cun yang tertegun memandang temannya itu. Tapi Kim Moueng yang belum kenal benar siapa adanya Wan Hoa justru mengangguk dan berkata. Biarlah, kita memang dapat bebas bicara, cun moi tapi apakah dia tak berbahaya? Jangan-jangan dia memanggil pengawal memberitahu kedatanganku. Tidak Cao cun yakin dan pasti, Wan Hoa senasib dengan diriku, Tuako. Dia juga gadis malang yak bernasib buruk dan ketika Cao cun terisak dan heran bagaimana Kim Moueng dapat mengetahui keberadaannya di situ maka bertanyalah gadis ini. Tuako, dari mana kau tahu aku ada di sini? Kebetulan saja kah? Kim Moueng menghela nafas. Ayahmu yang memberitahu, cun moi. Aku telah ke CCO ingin bertemu dengan ayah ibumu tuh. Ah, bagaimana keadaan mereka? Baik-baik saja kah? Mereka kurus, cun moi. Ayah ibumu sedih melihat kau terkurung di sini. Kau cun tio aibah menangis, menggigit bibir. Tuako, ini semua gara-gara mau tajin yang busuk iu. Dia jahat dan penipu. Ya aku tahu. Dan aku datang memang untuk membawamu pergi. Kau cun tiba-tiba menghentikan tangisnya, memelalakan mata. Kau mau membawaku pergi, Tuako? Ya. Kemana? Eh, tentu saja ke rumahmu. Kenapa pertanyaanmu demikian aneh? Kim Moueng heran, mengerutkan kening memandang puteri Wang Taijian itu. Tapi cao cun yang tiba-tiba terseduh dan menggigit bibir kuat-kuat mendadak memutar tubuh membanting diri di pembaringan, menangis di situ dengan pundak berguncang-guncang, menutupi mukanya dengan bantal. Dan ketika Kim Moueng tertegur dan heran akan sikapnya maka gadis ini berkata, menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Tidak, tidak, Tuako. Kalau begitu percuma saja. Aku tak mau ikut. Ah, kau gila. Kau cun tiba-tiba mengangkat mukanya, meletakkan bantal yang kini penuh air matu itu, Tuako, suaranya menggigil. Kalau hanya membawaku ke C.C.O.U. Kenapa harus bersusah payah kemari? Mao Taijian tentu akan mengejar menyuruh pengawal-pengawalnya itu. Aka akan tertangkap dan akan dibawa kembali ke sini. Kim Moueng tertegur. Aku akan menghajar Mao Taijian. Aku akan. Tidak, Cao Cun memotong, bangkit berdiri. Percuma saja hal itu, Tuako. Kalau Mao Taijian dihajar maka menteri lain yang bakal disuruh Kaisar. Satu-satunya jalan adalah. Cao Cun menggigil, basah kedua matanya hingga pipi yang pucat kemerah-merahan itu tampak mengibakan sekali, menghentikan kata-katanya dan tidak meneruskan kata-katanya itu karena Kim Moueng memandangnya heran, dan ketika Cao Cun terseduh dan menubruk pendekar itu dengan metel terpejam. Maka pendekar rambut temes ini terkejut bukan main ketika Cao Com melanjutkan kata-katanya yang tertunda. Aku hanya mau kau bawa dari sini. Apabila selamanya aku selalu di dekatmu, Tuako. Kalau tidak biarlah aku mati sampai Tua di sini. Kim Moueng bengong. Apa? Kau gila, Chun Boy. Mana bisa selamanya kau ikut aku? Itulah, kalau tidak bisa, biarkan aku sendiri Tuako. Aku tak mau kembali ke Chen Chou karena ayah ibuku tentu tak dapat melawan orang-orang Kaisar. Kecuali kau ada di sampingku, kau akan melindungi kami. Kim Moueng tertegun. Sekarang Cao Cun memeluknya dengan air metu bercucuran. Sekarang dadanya basah oleh air metu gadis itu. Tapi ketika pundak gadis itu masih berguncang-guncang belum berhenti juga dan pendekar ini penasaran oleh sikap Cao Cun. Tiba-tiba pendekar ini melepaskan diri dan mendorong pundak gadis itu. Cao Cun Moueng, aku berjanji pada ayah ibumu untuk membawamu kembali dengan selamat di Chen Chou dan sekarang aku harus menepati janji itu aku ada di sini sekarang. Kenapa kau bersikap yang aneh-aneh? Padahal ayah ibumu menunggu dengan cemas di sana kau mau membuat kedua orang tuamu menderita seumur hidup? Cao Cun menutupi mukanya aku mau kembali asal kau juga di sana, Tuako. Kalau tidak biarlah aku tinggal di sini saja. Tak usah. Kim Moueng membelalakan mata. Dia melihat gadis itu memutar tabuh membanting diri lagi di pembaringan, menggugup, menutupi mukanya dengan bantal dan guling. Dan sementara dia penasaran dan terkejut oleh sikap Cao Cun mendadak pintu terbuka dan Wan Hoa muncul. SSTTT, gadis itu memberi tanda. Lebih baik kau ikut aku, Tai Hiap. Dia tak akan bicara meskipun kau mendesaknya. Kim Moueng heran. Dia sudah mengangguk dan berkelebat keluar, menutup pintu dan sebentar kemudian telah berada di kamar sebelah, kamar Wan Hoa. Dan ketika gadis itu mempersilahkannya duduk tapi Kim Moueng menolak akhirnya Wan Hoa berdiri berhadapan dengan pendekar ini, alisnya yang hitam menyelirit berkerut sementara matanya yang lebar jernih itu menatap tajam. Kim Tai Hiap, tak tahukah kau apa yang menjadi alasan utama bagi Cao Cun kenapa dia menolakmu? Hektometer, Kim Moueng mengangguk. Katanya takut dikejar-kejar anak buah Mao, Tai Jin, Nona. Karena itu memintaku untuk melindunginya selalu dan tidak jauh darinya. Betul, satu api hanya itukah tangkapanmu mendengar permintaannya? Kau tak tahu ada yang lebih dalam dari sekedar alasan itu? Kim Moueng heran. Apa itu Nona? Wan Hoa menepuk meja. Kim Tai Hiap, sebaiknya buang dulu sebutan Nona-Nona itu. Kau panggil saja aku Wan Hoa atau Adik Hoa. Baik, apa itu, Adik Hoa? Dan Wan Hoa tersenyum aneh. Kau benar-benar tak tahu, Tai Hiap. Kalau aku tahu tentu tak akan bertanya padamu Kim Moueng mendongkuk. Kau katakan saja, Adik Hoa. Apa alasan utama itu hingga Cao Cun minta kulindungi selamanya? Dan Wan Hoa tertawa, manis sekali tapi kata-katanya mengejutkan Kim Moueng, karena dia mencintaimu, Tai Hiap. Cao Cun mencintaimu lahir batin dan setiap hari hanya kau saja yang dibicarakan. Itulah. Kim Moueng terkejut. Dia mundur selangkah dengan metu, terbelalak lebar, memandang gadis bermata jernih ini. Tapi Wan Hoa yang mengangguk dan menyambar lengannya tiba-tiba berbisik sungguh-sungguh. Benar, Cao Cun mengharap-harap kedatanganmu, Tai Hiap. Dia siap mati di tempat ini kalau kau menolk cintanya. Itulah sebabnya dia minta berdekatan denganmu kalau kau hendak membawanya pergi. Kalau tidak dia tak akan mau dibawa meskipun kau paksa. Kim Moueng tertegun. Sekarang ga menjublak, pucat dan merah mukanya berganti-ganti mendengar kata-kata itu, bingung dan seakan dipukul palu gonam, melihat bayangan sumoinya tiba-tiba berdiri di samping bayangan Cao Cun, tegak dan marah melihat dia menggandeng puteri Wang Tai Jeng itu. Ingat kejadian beberapa minggu. Yang lalu ketika dia mencium sumoinya itu. Dan Kim Moueng yang tertegun dengan kaki menggigil mendadak melepaskan diri dan berseru perlahan. Tak mungkin. Wan Hoa mengerutkan alis. Apanya yang tak mungkin, Teh Hiap? Cao Cun bukan adikmu sendiri, kalian tak ada hubungan darah. Tapi, tapi apa, Teh Hiap? Kau mau membiarkan Cao Cun merana seumur hidup di sini? Kalau begitu tinggalkan saja dia. Biar dia mati bersama aku di sini. Kim Moueng kaki. Wan Hoa tanda seru. Wan Hoa tersenyum mengejek, dadanya tiba-tiba dibusungkan. Kim Tai Hiap, gadis itu mulai berkata berapi-api. Aku tahu apa yang menjadi penderitaan Cao Cun. Aku dan dia sama-sama senasib dan sependeritaan. Kami masing-masing telah menceritakan apa yang menjadi isi hati kami. Cao Cun menintaimu, kalau kau menolak dia juga tak dapat berbuat apa-apa tapi segeralah tinggalkanlah tempat ini. Kami sadar bahwa kami wanita lemah, lain dengan lelaki. Tapi sekali kami menjatuhkan cinta tak mudah bagi kami untuk menariknya kembali. Kim Moueng tertegun. Dan Cao Cun tak men-men, Teh Hiap, Wan Hoa melanjutkan dengan matemasi berapi-api sama seperti tadi. Lah siap menerima kegagalan. Ataupun keberhasilannya. Kalau ia gagal dan kau menolak cintanya maka ia akan tinegal di sini seumur hidup bersamaku. Itu sumpahnya. Tapi kalau ia berhasil dan kau mau membawanya pergi maka kemianapun ia akan ikut padamu. Bahkan kebangsamu yang dianggap setengah liar itu pun. Kim Moueng tepukul. Memang ada anggapan di kalangan bangsa Han bahwa bangsa Tartar adalah bangsa liar. Kurang beradab dan karena itu dijauhi bangsa-bangsa lain yang menganggap diri sendiri sudah beradab. Lebih tinggi kebudayaannya dan lebih span dibanding bangsa Tartar. Tartar itu, bangsa nomad yang masih suka berpindah-pindah tempat karena keadaannya yang memang memaksa. Tapi karena urusan tidak membicarakan bangsa Tartar melainkan membicarakan Chao Chun yang mencintai dirinya dan mau diajak pergi kalau dia menerima cinta kasih gadis itu mendadak Kim Moueng menia dibingung dan pusing oleh urusan ini, mendolong mendengar semua kata-katawan Hoa itu. Tapi ketika pintu terbuka dan balik, Chao Chun yang memasuki kamar sahabatnya tiba-tiba Puteri Wang Taijin itu berseru, menegur temannya. Wan Hoa, tak perlu kau membuka rahasia hatiku pada Kim Tuwako. Dia tak perlu kau paksa, Kim Tuwako bebas memilih. Wan Hoa tertegun. Dia melihat Chao Chun sudah balik lagi menutup pintunya, terseduh menuju. Amar sendiri dan membanting tubuh di tempat tidurnya itu. Dan Wan Hoa yang terbelalak memandang Kim Moueng tiba-tiba bertanya. Bagaimana, kau meninggalkan Chao Chun atau menerimanya, teh hiap? Aku mendapat marah gara-gara menceritakan cintanya padamu. Kim Moueng bingung. Dia berdebar dan iba sekali melihat keadaan gadis itu, gadis cantik yang kusut mukanya. Tak enak dan tentu saja tak mau membiarkan Chao Chun hidup di istana dingin, penjara yang tiada ubahnya neraka bagi gadis itu. Dan karena dia mulai mendengar langkah-langkah kaki mendatangi tempat itu tiba-tiba pendekar ini mengangguk dan berkelebat menuju kamar Chao Chun. Baiklah, aku akan membawanya pergi. Wan Hoa girang. Ah, kalau begitu Chao Chun tak bertepuk sebelah tangan, teh hiap? Kim Moueng tak menjawab. Telinganya yang tajam mendengar langkah kaki yang banyak sekali, lebih dari sepuluh orang. Jumlah yang baginya tidak berarti tapi bisa membuat ribut, hal yang tidak diak kehendaki. Maka begitu tiba di kamar Chao Chun dan melihat gadis itu tengkurap di pembaringannya mendadak dia menyambar dan sudah memanggul gadis ini. Chun Moi, kita harus lari. Banyak pengawal datang meluruk. Kau Chun tertegun. Kau. Ya, aku menerimamu. Cinta kita tak bertepuk sebelah tangan dan ketika Chao Chun terpekik dan mengeluh lirih mendadak gadis itu merontak melepaskan diri, mencium pipi Kim Moueng dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dua kali di kanan-kiri. Tapi bentakan pengawal yang sudah di depan kamar tiba, tiba membuat Kim Moueng gugut dan tidak merasakan cuman di pipinya itu, menyambar dan memanggul kembali puteri Wang Taijin yang terisak dengan air metu bercucuran ini, bukan duka melainkan bahagia. Dan ketika Kim Moueng melompat dan menerjang piata kamar mendadak lima golok menyerangnya ganas di susul sambaran sebuah cakar ayam yang terbuat diri baja, mendengar bentakan Sin Kilojin yang sudah dikenal. Kim Moueng, kiranya kau sing pelak. Lima golok dan cakar baja itu terpental semua. Kim Moueng terkejut melihat pengawal Mao Taijin itu ada di situ, tertegun melihat lima pengawal pertama yang bukan lain sentek dan teman-temannya tadi sadar kembali, rupanya sudah siuman dan terlalu lama dia di dalam kamar bercakap-cakap dengan Wan Hoa dan Chao Chun hingga melupakan lima pengawal yang tadi direndang dalam semak belukar itu. Dan ketika Sin Kilojin kembali membentak dan menyaruh yang lain-lain maju menyerbu mendadak dua puluhan. Pengawal yang dibawa kakek yang sakti ini menerjang dengan senjata masing-masing. Kim Moueng, kawakan kami banuh. Kim Moueng berkelebat. Dia kembali menangkis dan membuat lawan menjerit dengan senjata terlepas, mental semua dikebut tangin menpukulannya yang dasyat. Tapi Sin Kilojin yang rupanya dendam pada pendekar ini mendadak melontarkan cakar bajanya itu dari belakang, menyetang secara curang dan menyuruh yang lain menyerbu dari depan. Tapi Kim Moueng yang waspada dan sudah melompat tinggi mendadak menendang senjata yang menyambar dari belakang ini, tahu akan kecurangan lawan dan mengerutkan kening karena cakar baja itu sesungguhnya menyerang Chao Chun karena gadis itu ada di belakang punggungnya. Dan begitu cakar baja ditendang membalik tahu-tahu Sin Kilojin berteriak kaget ketika Kim Moueng berjungkir balik lenyap dari kamar itu sementara senjatanya menyambar dadanya sendiri dengan kecepatan luar biasa. Hei bluk! Sin Kilojin terbanting bergulingan. Dia tak dapat mengelak senjatanya sendiri, mengaduh dan melontakan darah segar karena dadanya serasa rontok, dihantam cakar baja ria sendiri yang merupakan senjata makan tuan. Dan ketika para pengawal ribut-ribut dan kakek ayam sakti ini terhuyuk bangkit berdiri maka istana dingin menjadi gempar oleh gentah yang dipukul bertalu-talu. Kim Moueng menculik calon selir pendekar rambut emas datang. Suasana menjadi gaduh. Istana itu tiba-tiba diluruk banyak orang, semuanya menuju ke dalam berlarian meluruk kamar Chao Chun karena dari sinilah bar mulanya keributan, berteriak, teriak dan terkejut mendengar kedatangan Kim Moueng, pemuda sakti yang telah mengegerkan kota raja dan tentu saja membuatnya semua pengawal kecut. Tapi ketika melihat Kim Moueng tak ada lagi di tempat itu dan para pengawal di dalam justeru berteriak berlarian keluar tiba-tiba suasana menjadi hiruk pikuk bercampur maki-makian. Pengawal diluar bingung. Mereka berlarian kembali seperti semut di gebah, masing-masing mencari ke delapan sudut. Dan ketika pengawal di atas menara melihat bayangan Kim Moueng dan pendekar itu meompati tembok yang tinggi tiba-tiba di tempat ini para pengawal menghambur. Dia naik ke tembok, awas. Kim Moueng memang benar ada di situ dia telah menyelinga peoloskan diri, merobohkan pengawal tapi tak mau membunuh mereka, keluar dari istana dingin itu dan kini berada di bawah dinding yang tinggi, siap melompat naik dengan ginkangnya yang luar biasa. Tapi Chao Chun yang bergerak di belakang punggungnya tiba-tiba berseru menggigil, Kim Tuako, jangan tinggalkan Wan Hoa, ambil dia. Apa Kim Moueng terkejut? Kau berarti menyuruhku kembali ke dalam, Chun Boy. Gila, para pengawal mengejarnya. Aku tak mau ribut-ribut. Kao Chun menangis. Kala'a begitu tinggalkan aku, Tuako. Kau larilah dan biar aku membawa Wan Hoa. Kim Moueng semakin terkejut. Kau gila, Chun Boy. Kita sudah di batas istana, aku siap melompat keluar. Tidak, tidak. Kalau begitu aku turun di sini. Kau larilah dan selamatkan dirimu dan Chao Chun yang melorot turun dari punggung. Kim Moueng tiba-tiba menangis dan mengguguh kembali memasuki istana, memanggil-manggil Wan Hoa dan menyuruh gadis itu berlari bersamanya. Dan Kim Moueng yang tentu saja tertegun melihat ini tiba-tiba melihat sebatang tombak meluncur dari depan, menyambar dada Chao Chun. Awas tanda seru Kim Moueng marah, berkelebat menangis dan kaget melihat seorang pengawal mau membunuh Chae Chun, pengawal mau Tai Jin karena dia melihat sekat pita di rambut pengawal itu, kiranya anak buh Sin Ki Lo Jin. Dan Kim Moueng yang gusar tak dapat menahan diri tiba-tiba menangkap tombak itu dan menimpukannya ke dada Seng pengawal. Krep pengawal itu menjerit. Dia langsung roboh mandi darah, mendelik pada Kim Moueng. Tapi Kim Moueng sendiri yang sudah menyambar Chao Chun dan marah pada gadis ini akhirnya membalik dan terpaksa kembali istana, mementak dan menyerbu ke depan mendorongkan pukulan Seng Kangnya, membuat para pengawal maut dan roboh berpelantingan di kiri kanan, tebuka jalan memasuki istana. Dan begitu Kim Moueng berkelebat dan para pengawal yang lain berteriak-teriak maka pendekar ini lenyap memasuki lorong-lorong di dalam. Dia kembali, awas. Para pengawal kembali ribut. Mereka gentar tapi juga bingung, berlarian ke dalam mengejar pendekar itu. Tapi karena gerakan Kim Moueng luar biasa cepat dan pendekar itu selalu merobohkan pengawal yang ada di depan. Akhirnya pendekar ini tiba kembali di kamar Wan Hoa, melihat gadis itu menggigil membelalakan mata, pucat dan gemetar menyaksikan semua keributan itu, sepak terjang Kim Moueng yang benar-benar luar biasa. Dan Chao Chun yang sudah berteriak girang melihat temannya tiba-tiba meloncat turun dari ponongan Kim Moueng. Wan Hoa, lari oi oi lari. Wan Hoa tertegun. Lari kemana, Chao Chun? Dengan siapa? Kenapa kau kembali lagi? Ah, tak perlu banyak tanya, Wan Hoa. Aku kembali karena tak maukah sendirian di tempat ini. Kita lari bersama Kim Tuaku. Ayo, cepat, Chao Chun sudah menarik temaannya itu, menyeret Wan Hoa yang masih bengong terlongong-longong. Tapi para pengawal yang sadah mengejar di belakang mereka tiba-tiba berteriak-teriak. Hei, kalian selir jangan merat. Tunggu putusan Mao Taijin. Namun Chao Chun tak peduli. Dia sudah menarik lengan Wan Hoa, mendekati Kim Moueng. Tapi Kim Moueng yang mendengus perlahan tiba-tiba menyambar tubuh mereka berdua, membawa Chao Chun dan temannya yang berteriak kaget karena mereka tahu-tahu telah dikempit di bawah ketiak, Chao Chun di sebelah kanan sementara Wan Hoa di sebelah kiri. Dan begitu mereka roboh tak berdaya tahu-tahu Kim Moueng menerobos dalam kamar dan langsung menyebrak jendela. Berak tanda seru. Para pengawal terbelalak. Mereka melihat Kim Moueng lolos dari tempat itu melesat dan berjungkir balik ke atas genteng. Dan ketika mereka tertegun dan kaget oleh perbuatan Kim Moueng yang kini bahkan menculik dua calon selir tahu-tahu Kim Moueng telah berkelebatan di atas genteng bagai kelelawar malam. Kejar, dia, jangan nomblong. Bentakan Shin Ki Lojin itu membuat mereka sadar. Para pengawal berhamburan keluar, terkejut dan berteriak-teriak menuding genteng, melihat bayangan Kim Moueng yang berlompatan dari satu wungan-wungan lain, begitu ringan padahal mengempit dua orang. Seolah yang dikempit adalah boneka kertas yang sama sekali tidak berbobot. Tentu saja membuat para pengawal kagum dan membelalakan match lebar, lebar. Dan ketika mereka berhamburan mengejar dan mengepung istana itu tiba-tiba Kim Moueng telah sampai di batas tembok yang tinggi. Lepaskan panah. Serang. Aba-aba Shin Ki Lojin ini kembali merobek keheningan malam. Para pengawal sudah menjepret panah mereka, puluhan bahkan ratusan, menyerang dan menghujani tubuh pendekar rambut emas itu yang mengempit dua orang. Tapi pendekar rambut emas yang berjungkir balik di udara dan lenyap melewati tembok yang tinggi tiba-tiba telah maap hilang dar tempat itu, membuat ratusan panah sia-sia runtuh ke bawah. Tak ada satupun yang mengenai sasarannya. Dan ketika para pengawal kembali tertegun dan bengong di bawah maka Shin Ki Lojin memaki-maki dan mementak mereka itu. Goblok. Buka pintu gerbang, susul dia. Para pengawal sadar. Mereka sebenarnya sudah jerih menghadapi pendekar yang amat tinggi. Kepandainya itu, diam-diam simpati karena mereka melihat meskipun mereka menyerang mati-matian pendekar itu namun tak satupun balasan Kim M.O.U. Eng yang membuat mereka tewas, kewalisi pengawal bertombak yang hendak membunuh Chao Chun. Paling-paling reboh atau patah tulang, cedera yang sebenarnya tak berarti bila dibanding keinginan mereka yang hendak membunuh pendekar itu. Dan ketika Shin Ki Lojin marah-marah dan pintu gerbang istana dibuka maka para pengawal yang lebih takut pada kemarahan Shin Ki Lojin yang dapat menghukum mereka tiba-tiba sudah berhamburan keluar mengejar pendekar rambut emas itu. Tapi siapa dapat menangkap pendekar ini? Shin Ki Lojin sendiri biar dibantu orang-orang lihai pun tak mungkin dapat menangkap pendekar itu, apalagi hanya pengawal-pengawal yang tidak memiliki kepandain berarti. Maka begitu Kim M.O.U. Eng menghilang dan kegelapan malam juga membantu pendekar itu melarikan diri. Akhirnya para pengawal pulang kembali dengan tangan hampa, sementara Shin Ki Lojin berkauk-kauk bagai kambing kebakaran jenggot. Kemana peadekar rambut emas itu melarikan diri? Bukan lain keci C.O.U. Pendekar ini langsung kesana, tak berhenti dalam perjalanan dan ingin secepatnya mempertemukan Chao Chun dengan ayah ibunya. Tidak beristirahat sama sekali. Membuat Chao Chun di antemannya kagum bukan menakan ketahanan tubuh pendekar ini. Dan ketika pagi itu Chao Chun telah berada di belakang halaman rumahnya dan Kim M.O.U. Eng menurunkan mereka berdua maka hal pertama yang dilakukan Puteri Wang Taijang ini adalah pujian. Ah, hebat kau Kim Tuako, kami sendiri merasa capai. Tidak lelahkah kau? Hai, hik, man sviat capai Chao Chun, tai hiap orangnya memang luar biasa. Apalagi kalau, Wan Hoa terkekeh melirik temannya dan melupakan sejenak ketegangan yang telah mereka alami tadi, disambut muka merah oleh Kao Chun yang mengerti kemana arah sambungan kata-kata itu. Bukan lain kalau Kim M.O.U. Eng mengempit tubuhnya, memanggulnya atau memondongnya semalam suntuk. Tapi Kim M.O.U. Eng yang mengusat peluh dengan kening dikerutkan menegur. Chun Moe, sebaiknya kita tak perlu bergurau. Kalian telah tiba di tempat aman. Ayo kita temui ayah ibumu. Wan Hoa mengangguk. Ya, deh, hai hik, keringatmu harum, Kim, tai hiap. Pantas kalau Chao Chun betah di bawah ketiakmu. Kao Chun terkejut. Wan Hoa. WN Hoa tak peduli. Dia pura-pura tak melihat muka Kim M.O.U. Eng yang merah, mengendus, endus tangannya sendiri yang basah oleh keringat pendekar itu. Memang harum. Keharuman tubuh pria yang aneh tapi keras, tertawa-tawa. Dan ketika Chao Chun melompat dan hendak mencubitnya. Sekonyong, konyong gadis ini berteriak. Aduh, tolong, Kim tai hiap. Kekasihmu mau menggigit aku. Hush. Kao Chun terpaksa berhenti, semurat mukanya. Dan ketika dia benter dengan pandangan Kim M.O.U. Eng yang juga merah oleh kata-katawan Hoa ini mendadak Wang Taijin dan istrinya muncul, mendengar ribut-ribut di halaman belakang rumahnya itu, kebetulan sedang menikmati minuman panas. Siapa itu? Kalian, eh. Chun Ji Bapati Wang tiba-tiba terpekik, seolah tak percaya pada matanya sendiri melihat Chao Chun ada di situ berdiri di sebelah Wan Hoa yang tak dikenal. Tapi begitu melihat Kim M.O.U. Eng mendadak bupati ini melompat berlari-lari kecil menubruk anak perempuannya itu berteriak girang. Chun Ji. Kao Chun sendiri sudah terisak. Dia juga menubruk ayahnya itu, terseduh-seduh. Sebentar kemudian menangis dan mengguguk di dada ayahnya ini. Dan ketika ibunya juga menyusul dan wanita tua itu jatuh dua kali tersandung batu tiba-tiba tiga orang ini telah berpelukan dan menangis bersama-sama. Ayah, kau kurus. Ibu, kau pucat sekali. Wang Taijin dan istrinya ikut terseduh-seduh. Mereka diserang keharuan dan kegembiraan besar. Tak dapat mengekang karena kedatangan puterinya itu memang tiba-iba sekali. Begitu cepat dan juga serasa mimpi, tapi teringat Kim M.O.U. Eng yang tah menepati janji membawa puterinya ke situ. Mendadak bupati ini menjatuhkan diri berlutut di kaki pendekar rambut emas ini. Kim Taihiap, terima kasih. Kau benar-benar telah menepati janjimu. Kim M.O.U. Eng mengangkat bangun bupati ini. Dia melihat Wong Hu Jin, nyanya Wong, juga. Berlutut di kakinya, tersedah-seduh oleh kebahagiaan bertemu dengan anak perempuannya itu. Bersyukur dan berterima kasih sekali pada pendekar yang telah melepas budi ini. Tapi Kim M.O.U. Eng yang menarik bangun deus suami istri itu sudut meoklah nafas berkata perlahan. Taijin, bangunlah. Keberhasilanku sesungguhnya berkat puterimu juga, Chao Chun hampir membelot. Wong Taijin terkejut. Kenapa, Taihiap? Dan Wong Huat tiba-tiba terkekeh, mengejutkan semua orang. Hei, siap agar disini Wong Taijin semakin terkejut, teringat bahwa disitu masih ada satu nona lain. Dan Wong Huat yang menjura di depan bupati itu lalu memperkenalkan diri mendahului yang lain. Taijin, maafkan aku. Aku Wong Huat li, Wong Huat penghibur puterimu ini. Aku juga tinggal di istana dingin senasib dengan puterimu. Ah, Wong Huat? Ya, Chao Chun kini melangkah maja. Dia adalah sahabatku, ayah. Juga diperas oleh Mao Taijin yang jahat itu. Kami sama-sama tinggal di istana dingin. Ah, Wong Taijin mendolong, mengerti seketika itu juga. Jadi kau korban menteri pemeras itu, nona? Ayahmu. Ayah sama seperti dirimu, Taijin. Tak mau menyuap dan mengakibatkan aku masuk ke neraka di bukit nyusan itu. Menteri Simao memang busuk, aku dan Chao Chun menjadi akrab setelah kami bertemu di sana. Wong Taijin mengangkuk-angkuk. Dia bersinar-sinar memandang gadis ini melihat wanho agdis cantik. Gadis cantik yang lincah, agaknya lebih gembira dibanding watak puterinya yang akhir-akhir ini agak murung. Tapi mengerutkan kening mengapa gadis itu tadi tertawa mendadak bupati ini bertanya, Nona, kenapa kau tertawa? Apatah mebelotnya anakku perempuan ini ada yang lucu? Wanhoat tiba-tiba tersenyum ke Chao Chun. Maaf, aku tadi tak dapat menahan diriku Taijin. Memang Chao Chun itu lucu, dia tak maupun kalau Kim Taihiap tak mau semanya tinggal di sisinya. Ah, maksudmu? Kao Chun mengikat Kim Taihiap agar terbang bersamanya, Taijin. Kemana Kim Taihiap pergi ke situ Chao Chun ada? Mereka telah saling mengikat janji, Aku gembira puterimu mendapat tambatan hati yang gagah perkasa seperti Kim Taihiap ini. Wanhoat terkekeh. Dia melihat Chao Chun melotot padanya, Mementak perlahan, dan ketika semua orang terteguan memandang Chao Chun mendadak gadis yang menjadi pusat perhatian itu tiba-tiba melompat pergi, masuk ke kamar. Ayah, Wanhoat memang nakal. Tangkap dan kurung dia di kamar belakang. Wang Taijin tiba-tiba tertawa bergelak. Sekarang dia mengerti apa yang dikatakan Wanhoat itu, Girang bukan main memandang Kim Emo Ueng. Membayangkan betapa hebat dan bahagianya dia mendapat mantu seperti pendekar rambut emas itu. Pendekar yang hebat dan gagah perkasa. Dan Wanhoat yang tertawa memandang Kim Emo Ueng tiba-tiba menjura dan memutar tubuh mengejar sahabatnya itu. Taijin, siapkan pesta pernikahan yang meriah. Aku akan memandikan air bunga kepada Chao Chun. Wang Taijin semakin terbahak. Dia merasa kejatuhan rejeki luar biasa besar. Maklum, sebelumnya dia telah merasa gagal untuk menarik pendekar itu sebagai mantunya, menjodoh Kau Chao Chun dengan pendekar yang gagah ini. Tampan dan menarik. Bahkan Mao Taijin pun takut padanya. Tapi Kim Emo Ueng yang merah pada mukanya tiba-tiba menggigil memandang dua suami istri itu, Wang Taijin dan Wang Hu Jin. Taijin, maafkan kata-katawan Hoa. Dia, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi ah, ada apa, teh hiap. Kim Emo Ueng gemetar. Dia bingung, menelan ludah yang terasa kering memasuki kerongkongan. Tapi sadar bahwa saat itu adalah saat yang amat menegangkan baginya karena dia harus berterus terang. Akhirnya pendekar ini redup memandang ke depan. Taijin, aku tak dapat lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera pergi. Omongan Wan Hoa anggap saja kata-kata anak kecil. Wang Taijin terkejut. Maksud tai hiap aku mendus Tai Chao Chun, Taijia. Aku terpaksa melakukan akal itu agar dia dapat bertemu denganmu. Aku mengakui salah. Aku tak dapat lama-lama lagi di sini karena secepatnya aku harus pergi. Maaf. Wang Taijin tertegun. Sinar kekecewaan besar tiba-tiba membayangi muka bupati ini, gelap dan marah memandang pendekar itu. Tapi ingat bahwa pendekar itu berkali-kali menolongnya dari kesulitan hidup. Tiba-tiba bupati ini menarik nafas dan sadar bahwa mengharap pendekar itu sebagai mantu memang terlalu jauh. Impian yang terlalu tinggi karena dia maklum puterinya sendiri adalah seorang anak perempuan lemah, bukan seperti pendekar ini yang galang gulung dalam dunia kangung. Dan menyadari bahwa jasa pendekar itu jauh lebih besar dibanding dosanya. Akhirnya bupati ini melelahkan air matu, terpukul oleh perbuatan itu. Baiklah, aku menyadari kedudukan puteriku, Taijia. Tapi aku tak tahu apa yang akan dilakukan puteriku bila melihatmu pergi. Maaf, aku agaknya terlampau mengharap jatuhnya bintang. Kim M. W. Eng mengigit bibir. Dia melihat dua suami istri itu terisak, jelas terpukul dan kecewa oleh pernyataannya tadi. Tapi melat Wong Taijin tak marah-marah padanya dan justru bersikap lembut mendadak dia malu hati dan teka kalah terpukulnya oleh bupati ini. Jauh lebih baik menerima maki-makian yang kasar daripada menghadap sikap yang halus dan lembut begitu tep menusuk jantung. Sikap yang cukup menyiksanya, membuatnya tak enak dan muka selalu merah. Dia sadar bahwa, secepatnya dia harus pergi meninggalkan Chow Choon. Dan Kim M. W. Eng sudah menjura di depan dua suami istri itu, membungkuk dalam meninggalkan penyesalan. Wong Taijin, maafkan semua kesalahanku. Aku mengakui dosaku terhadap Chow Choon, sampaikan permintaan maafku pula padanya dan harap jaga puterimu baik-baik. Selamat tinggal. Kim M. W. Eng memutar tubuh, langsung menggerakkan kaki dan mendengar Wong Taijin terseduh lenyap dari tempat itu dengan muka merah padam. Baru kali itu melakukan dosa dalam keadaan terpaksa, semata memenuhi janjinya pada Bupati Si Wong itu bahwa dia akan mempertemukan Bupati itu dengan anak perempuannya. Janji yang memang berhasil dia tepati tapi sekaligus memberi aib di mukanya, seorang pendekar melanggar janji. Janji terhadap Chow Choon dan begitu Kim M. W. Eng pergi tiba-tiba Wong Hu Jin roboh pingsan. Sekarang rumah Wong Taijin menjadi ribut. Chow Choon kaget mendengar Kim M. W. Eng telah meninggalkan mereka, melihat ibunya pingsan sementara Wan Hoa menjublak seakan tak percaya. Melihat Kim M. W. Eng benar-benar meninggalkan mereka dan melanggar janjinya terhadap Chow Choon. Jadi seolah mempermainkan gadis itu padahal Chow Choon telah begitu bahagia menerima janji Kim M. W. Eng. Tak mengira sama sekali bahwa semuanya itu adalah tipuan belaka dari pendekar rambut emas itu. Dan Chow Choon yang tersentak melihat semuanya ngeblak, roboh, seperti ibunya pula. Wong Taijin semakin panik. Dia menolong istrinya dan puterinya itu, berseru memanggil-manggil dengan gugup dan bingung. Mengharukan sekali melihat keadaan bupati ini. Dan ketika dua-duanya sadar dan Chow Choon membuka matu mendadak gadis itu menangis terseduh-seduh dan lari ke dalam kamarnya. Tiga hari penuh mencucurkan air matu hingga bengkak, membandul mengenaskan. Dan Wan Hoa yang lagi-lagi menarik napas menghibur kawannya akhirnya menemani Chow Choon sepanjang hari, tak segan-segan menunggu. Chow Choon, Kim Emow Eng rupanya memang bukan jodohmu. Sebaiknya lupakan dia dan hapus air matamu itu. Ah, mana bisa ku hapus air mata ini, Wan Hoa Chow Choon terseduh-seduh. Mana bisa sakit hati ini ku hapus begitu saja? Dia satu-satunya orang yang ku cinta, tapi dia pula yang mempermainkan hatiku senak hatinya Chow Choon menguguk. Sakit bukan main teringat sikap pendekar rambat emas, jantung serasa di robek dan kulit di iris-iris. Pedih sekali. Sakit sekali. Dan Wan Hoa yang ikut menangis melihat penderitaan kawannya akhirnya memeluk puteri Wang Taijian itu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Chow Choon? Apa yang dapat ku bantu untuk meringankan dukamu ini? Chow Choon menguguk. Ia melihat kecintaan yang begitu besar dari sahabatnya ini, balas merangkul dan menciumi Wan Hoa, terharu sekali oleh sikap Wan Hoa yang begitu penuh perhatian. Tak ada lain kecuali memikirkan dirinya. Dan Chow Choon yang terseduh-seduh memeluk sahabatnya itu tiba-tiba menggeleng dan berseru berulang-ulang, Tidak tak ada, Wan Hoa, biarkan aku sendiri dan kau pergilah. Pulanglah dan kembalilah ke ayah ibumu. Wan Hoa mendadak melepaskan dirinya. Apa, kau mengusirku pergi, Chow Choon? Kau Choon menggeleng dengan air mat bercucuran. Tidak, jangan salah paham, Wan Hoa. Bukankah sekarang kita bebas dan kau dapat pulang? Aku tidak mengusirmu, justru ingin menyelamatkan kau kalau-kalau mau Tai Jin menyuruh pengawal-pengawalnya datang menangkap kita. Kalau begitu jangan suruh aku berpisah, Chow Ken. Seumur hidup kita boleh bersama, ingat janjimu. Kau Choon terpukul. Memang dia telah berjanji bahkan bersumpah untuk bersama dengan sahabatnya ini kalau Kim Mou Eng menoaknya. Tapi ingat keselaatan Wan Hoa yang mungkin di-kejar-kejar pengawal kalau Sin Ki El Jin melapor mendadak Chow Choon bingung dan mengguguk memeluk sahabatnya itu. Wan Hoa, aku-aku tak ingin membuat dirimu susah. Kau tinggalkanlah aku sebentar di sini. Kau mau apa, Chow Choon? Kau mau bunuh diri? Kau Choon mengguguk, menggeleng. Kalau begitu mau apa? Kau Choon tak tahan lagi. Aku ingin sendiri di kamar ini, Wan Hoa, sejenak saja. Kau tinggalkanlah aku dan biarkan aku sendiri. Tidak. Wan Hoa melihat gelagat tak berbaik, mengenal betul sifat kawannya ini. Aku tak mau pergi kalau kau mau bunuh diri, Chow Choon. Atki siap mendampingimu kalau kau berbuat yang tidak-tidak. Chow Choon menangis tak keruan. Memang sebenarnya dia ingin bunuh diri di kamar itu mengikat leher dan menggantung di Belandar. Habis perkara. Tapi sahabatnya ini, yang tahu dan dapat menduga jalan pikirannya tiba-tiba membuat Chow Choon terseduh dan semakin berduka. Hilang sudah harapannya itu kalau Wan Hoa mengenal maksudnya. Dan Wan Hoa yang menggigil melepaskan pundaknya berkata sungguh-sungguh, Chow Choon, bunuh diri adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Itu pikiran orang sesat. Hidup memang penuh suka dan duka, kita harus menerimanya dengan pikiran jernih. Kau kehilangan kekasih, tapi kau tak kehilangan sahabat, bukan? Aku tetap setia mendampingimu, Chow Choon. Aku meninta dan menyayangmu sebagai saudara. Kalau saja aku bisa berganti sebagai laki-laki tentu kedudukan Kim MOU yang akan ku ganti. Kau Choon menjerit. Dia mengeluh lirih oleh pernyataan yang meremangkan bulu kuduk itu, merasakan getaran kasih sayang dan cinta Wan Hoa yang membuat hatinya diremas-remas. Dan dua sahabat yang akhirnya kembali berpelukan itu akhirnya sama-sama menangis dan mengguguk. Kau Choon, kau tak akan bunuh diri, bukan Chow Choon menggeleng. Berani kau sumpah Kau Choon mengguguk. Kalau begitu pegang kepalaku, Chow Choon. Bersumpahlah demi arwah nenek moyangmu bahwa kau tak akan bunuh diri. Tak akan meninggalkan aku. Kau Choon tak mau. Dia memeluk sahabatnya itu erat-erat, menangis dengan air metu deras mengalir. Tapi ketika Wan Hoa membawa telapak tangannya ke atas kepala gadis itu akhirnya Wan Hoa memaksa agar sahabatnya itu tidak bunuh diri. Bahwa mereka akan menerima pahit ger kehidupan dengan batin yang tabah. Pikiran yang jernih. Dan ketika keduanya bertangis-tangisan dan lelah rasanya batin ini menerima. Himpitan duka mendadak keduanya tertidur dan saling berpelukan di satu pembaringan. Mengherukan. Sejarah memang membuktikan kecintaan dan keluaran budi Wan Hoa itu. Betapa gadis inilah yang memberi banyak hiburan kepada Chow Choon, mendampinginya dan benar-benar setia sebagai sahabat sejati. Gadis yang berhati mulia dan sering meringankan penderitaan batin puteri Wang Taijian itu. Dan ketika beberapa jam kemudian Chow Choon merasa tenang dan lebih dulu bangun dibanding sahabatnya itu maka puteri Wang Taijian ini bangkit duduk dan tarun dari pembaringannya. Chow Choon berkaca-kaca. Sikap Wan Hoa yang demikian penuh perhatian kepadanya membuatnya terharu. Tapi ingat pelanggaran janji yang dilakukan Kim Emo Ueng tiba-tiba Chow Choon terisak, menutupi mukanya. Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya di menyingkir. Patah hati yang dialaminya itu terlalu berat. Meskipun Wan Hoa sebagai sahabat yang dapat dipercaya dapat meringankan penderitaannya. Tapi asmara adalah urusan lain. Perasaan cinta terhadap pria idaman lain dengan perasaan cinta terhadap serang sahabat. Betapapun Wan Hoa berusaha menghapus lukanya. Dan Chow Choon yang menangis tanpa suara tiba-tiba menggigit bibir mendekati Wan Hoa, bermaksud akan meninggalkan tempat itu dan kembali ke istana dingin. Mengurung diri dan biar berduka di sana sampai mati. Dan Chow Choon yang menunduk mencium pipi sahabatnya tiba-tiba berbisik hampir tak terdengar. Wan Hoa, selamat tinggal. Aku tak akan bunuh diri tapi aku juga tak mau menyeret dirimu merasakan penderiaanku. Kau bahagialah, pulang dan kembalilah ke kampung halamanmu. Dan begitu Chow Choon memutar tubuhnya melewas kecupan halus. Tiba-tiba puteri Wang Taijin itu membuka pintu dan keluar dari kamar raya, terisak menahan-nahan tangis yang akan meledak di dadanya begitu berat menyesakan napas. Tapi persis setelah berlari keluar sekoa yoa koa yoa sahabatnya bangun. Kau Choon. Kau Choon terkejut. Dia menoleh sekejap, melihat Wan Hoa terbelalak kepadanya. Tapi Chow Choon yang menangis melanjutkan larinya tiba-tiba sudah menuju ke kandang kuda, mengambil seekor kuda dan membedal meloncat di atas punggungnya, menggugup melihat Wan Hoa mengejar dengan teriakannya berkali-kali, memanggil-manggil namanya. Dan persis kuda mencongklang melewati pagar depan maka di saat itulah Wan Hoa terlihat melambaikan lengannya, di pintu samping. Kau Choon. Kau Choon tak peduli. Dia pura-pura tak melihat temannya itu, menjepit perut kuda dan menyuruh kuda itu mencongklang secepat angin, langsung menuju ke istana dingin karena disitulah tekadnya untuk menghabiskan umur, menangis bercucuran air mati sepanjang jalan. Tak peduli pada malam yang gelap karena gadis ini juga pepat, gelap pikiran editor, tak ada pikiran jernih lagi karena kedukaan masih menghimpit batinnya. Tapi ketika pagi harinya dia tiba di bukit niusan dan siap memasuki gerbang istana dingin mendadak Wan Hoa muncul di situ memanggil namanya, menggugup di atas punggung kuda, rambut riap-riapan dan matu membengkak karena Wan Hoa juga menangis sepanjang jalan. Dan Kau Choon yang terteguan membelalakan matu, tiba-tiba untuk kesekian kalinya lagi mendengar sahabatnya itu memanggil, serak dengan pakaian koyak-koyak. Kau Choon, kau tega meninggalkan aku. Kau Choon tergetar. Wan Hoa sudah mendekatinya, turun dari atas kuda dengan tubuh menggil, memegang tali kudanya dan memandang dengan matu yang menusuk begitu pedih, membuat Kau Choon tak kuat mengendalikan dirinya lagi. Dan begitu Wan Hoa bertanya dan Kau Choon terseduh, tiba-tiba gadis ini melompat turun dan menubruk kawannya itu, bertanggisan. Wan Hoa, maafkan aku. Aku, aku tak ingin menyeretmu dalam kedukaan pribadi ini. Wan Hoa mengguguk. Kau salah, Kau Choon. Tak ada kedukaan pribadi di atara kita. Duka dan suka kita adalah milik bersama, bukan pribadi Kau Choon tak kuat lagi. Mereka sudah bertangisan bersama, berciuman bersama. Untuk terakhir kalinya melihat cinta kasih Wan Hoa yang begitu besar. Cinta seorang sahabat. Kasih seorang sahabat, perhatiannya yang begitu besar dan melihat Wan Hoa benar-benar tak mau berpisah. Relah berbagi duka bersamanya meskipun itu adalah dukanya pribadi. Dan Kau Choon yang terseduh menciumi sahabatnya ini akhirnya diketahui pengawal yang melihat kedatangan mereka. Dibentak. Kalian ada di sini? Kau Choon melepaskan diri. Ia menghapus air matanya, tapi Wan Hoa yang mengedikan kepala membusungkan dada sudah mendahului, berseru nyaring. Pengawal, tak perlu kalian menangkap kami. Kami datang memang untuk kembali ke istana dingin. Antarkan kami ke kamar kami. Seng pengawal terpgun. Kalian menyerahkan diri. Ya dan Wan Hoa yang sudah menyeret cao cua melangkah ke depan akhirnya. Benar-benar memasuki pintu gerbang istana dingin, membuat para pengawal mendolo, tercengang editor, seakan tak percaya pada apa yang mereka lihat. Bahwa dua gadis itu datang untuk kembali. Minta dikurung. Hal yang aneh. Tapi karena Wan Hoa tak menghiraukan merah dan para pengawal sadar akhirnya dua orang gadis ini benar-benar diantar dan kembali ke kamar mereka, jauh di belakang istana dingin dipandang heran dan tak mengerti oleh calon-calon selir lain yang terbelalak memandang mereka berdua. Tapi begitu Wan Hoa dan cao cua tiba di kamar mereka akhirnya dua gadis ini menutup diri dan mengunci pintu kamar masing-masing. Demikianlah, kejadian yang luar biasa ini menengangkan banyak orang juga. Para pengawal dan orang-orang lain bengong, tak mengerti pikiran dua orang gadis itu. Tapi karena dua gadis itu telah kembali ke istana dingin dan Kim MOU yang tak nampak di antara mereka akhirnya para pengawal melapor dan membuat Sin Ki Lo Jin sendiri menjublak, tertegun, editor. Apa, mereka datang secara baik-baik kembali ke sini? Ya, dan tampaknya telah terjadi pertengkaran di kamar mereka dan di antara mereka dengan Kim MOU yang, Lo Jin. Kami mendengar mereka menyebut nama pendekar rambut emas itu dengan marah. Sin Ki Lo Jin tertawa bergelak. Dia tak mengerti apa sesungguhnya yang telah terjadi, ia telah melapor dan membuat Mao Tai Jain ikut tercengang. Tapi karena keduanya telah kembali. Dan Mao Tai Jain khawatir Kim MOU yang akan datang lagi maka menteri ini memerintahkan agar penjaga lebih diperkuat, menambah dengan pengawal-pengawal istana yang memiliki kepandaian tinggi, untuk menjaga Chao Chun dan Wan Ho A. Tapi karena Kim MOU yang juga tak menduga bahwa Chao Chun kembali ke istana dingin atas kehendaknya sendiri karena didorong kekecewaannya atas perbuatannya itu maka pendekar rambut emas ini juga tak tahu dan tak mungkin ke istana dingin. Tak tahu bahwa hasil perjuangannya sia-sia. Dan begitu dua gadis itu menyerahkan diri ke istana dingin maka berita Chao Chun dan Wan Ho A ini tak didengar orang lagi sampai beberapa bulan kemudian. Hei, berhenti, nona cantik. Siapa kau menangis di sini? Salima mengangkat mukanya lah tiba di sebuah hutan lebat siang itu, duduk terseduh, seduh teringat suhengnya, tak tahu langkah kaki yang banyak mendatangi karena kesedihannya membuat dia tenggelam dalam kedukaannya itu, kini terganggu oleh bentakan seorang laki-laki yang telah berdiri di depannya, sebatang golok tersisip di pinggang dengan garang. Dan Salima yang mengangkat muka mendengar bentakan itu tiba-tiba disambut suhitan sana-sini dari banyak laki-laki yang telah mengepung dirinya, kagum akan kecantikannya. Aih, luar biasa. Kecantikannya bagai seorang dui. Ya, dan dia pantas hidup di tengah-tengah kita, centu aku. Sebaiknya tangkap dan nikmati tubuhnya beramai-ramai. Suara tawa bergelak yang sambung menyambung membuat Salima merah mukanya lah mendengar kata-kata kotor di antara kaum lelaki itu, suasana tiba-tiba ribut dan gaduh. Banyak di antara mereka melahap tubuhnya dengan mati mengilar, tiba-tiba melangkah maju dan mengpung semakin rapat. Dan ketika seorang di antaranya hendak mencolek tubuhnya tiba-tiba Salima membentak bangkit berdiri. Mundur. Laki-laki itu terjengkang. Entah apa yang menyebabkan dia begitu kaget, seolah suara Salima adalah suara petir, disambut ketawa kawan-kawannya yang merasa geli oleh kejadian itu. Tapi Salima yang kini bangkit berdiri dengan tubuhnya yang tinggi semampai dan ganti menyapu semua orang dengan maptanya yang berkilat-kilat mendadak membuat semua laki-laki itu tertegun, tanpa terasa melangkah mundur oleh wibawanya yang demikian mengejutkan. Seolah seorang ratu. Dan Salima mendengus memandang laki-laki. Bergolok yang tadi membentak kini bertanya dengan suara dingin. Kalian siapa? Kenapa mengganggu wanita di tengah hutan? Laki, laki itu, yang dipanggil centwako kini hilang kagetnya. Dia tadi juga tersentak oleh bantakan Salima, tergetar dan terkejut oleh wibawa gadis ini. Tapi melihat gadis itu tak membawa senjata dan tampaknya seperti gadis biasa-biasa saja kecuali sikapnya yang anggun dan angkuh tiba-tiba terbahak mengusir ketegangan hatinya sendiri. Haha, seharusnya kami yang harus bertanya kepadamu, Nona. Siapa kau dan mengapa menangis di sini? Ini wilayah Hekeng Taihiap, pendekar Garuda Hitam, kau masuk tanpa izin dan patut dicurigai. Salima mengerutkan alis. Siapa itu Hekeng Taihiap? Aku sendiri laki, laki itu menepuk dada. Aku Hekeng Taihiap Chenhok, penguasa wilayah ini dan kebetulan masih bujangan. Hektometer. Salima mengerutkan alis, mendengar suara tawa di sana, sini oleh kata. Kata terakhir itu, menjengek melihat kesombongan orang. Tapi ketika dia berapi-api memandang sekeliling tiba-tiba suara tawa itu berhenti dan orang lagi-lagi terkejut oleh sinar. Matanya yang mencorong. Chenhok, apa sekarang maumu mengganggu aku? Salima menyebut nama orang begitu saja, tak memakai julukannya. Apa maksud kalian mengelilingi aku? Chenhok, laki-laki sombong yang memakai julukan pendekar Garuda Hitam itu mengernyitkan kening, melihat sikap tak menghormat lawan. Aku datang untuk bertanya baik-baik padamu, Nona. Kau siapa dan kenapa masuk tanpa izin? Memangnya ini wilayahmu tentu saja, ini wilayahku. Kau merampoknya dari mana? Apa Chenhok terkejut? Merampok apa, Nona? Ini wilayahku yang sudah ku kuasai belasan tahun. Aku mendapatkannya dengan sah laki-laki itu marah, melotot pada Salima tapi akhirnya tertgun oleh senyum Salima yang manis di bibir, mengembang penuh ejekan tapi mempesonakan sekali untuk dipandang lelaki, penuh daya tarik dan amat memikat. Dan Salima yang tahu bahwa dia berhadapan dengan perampok-perampok liar tiba-tiba tertawa dengan suaranya yang merdu, membuat kau melelaki di situ tiba-tiba mabok. Chenhok, apa dasarmu mengakui tempat ini sebagai milikmu? Adakah surat kaisar yang memberi muwenang padamu untuk menguasai hutan ini? Cih, kau ternyata perampok rendahan, orang si Chen. Aku jadi muak dan sebal padamu. Sebaiknya kalian pergi dan jangan ganggu aku. Saat ini hutan ini adalah milikku. Chenhaka, si garur hitam terbelalat. Nona, kau siapa? Bicaramu besar sekali, dan sombong laki-laki itu gusar, marah tapi masih kesengsem, terpesona, oleh senyum Salima. Dan Salima yang tertawa mengejek tiba-tiba mengangkat lengannya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.